Intro Intro Jujur Yo, balik lagi deh, Jujur Raja Disini kita long review berbagai macam Buang dari kafe, restoran, tempat, produk Maupun aktivitas secara Jujur, kenapa harus jujur? Kenapa harus bohong? Sorry siang lah, I'm so hungry lah, let's go eat something lah Let's go grab something to eat lah If you hungry, you eat lah Ya, of course, say I want to eat, I'm hungry And I'm going to grab something to eat lah Ya, I mean you eat lah C'mon lah, eat lah, eat lah Ayo, I mean you eat, eat lah C'mon, ayo Oh, you mean restoran, eat lah You supposed to tell me earlier lah Don't feel stupid in front of them lah C'mon, let's go lah Thank you ya, let's go I'll get down You one little bit away I love you, you have to enjoy your TV There it's like the music I love you, you have to enjoy it I love you, you have to enjoy it Halo, gue Karina, co-foundernya EatLash. Makanan kita itu, Salted Egg Chicken-nya, itu sebenernya dari Singapura. Dan gue dulu tinggal di Singapura 10 tahun, dan gue bener-bener kayak ketagihan nama yang namanya Salted Egg Chicken ini. Akhirnya diajarin resep si Salted Egg Chicken ini, emang dari uncle-nya yang jualan di Singapura. Jadi lo harus cobain EatLash, soalnya itu sekali lo makan lo pasti ketagihan. Gue gak bohong, bukan karena gue jualan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke lah. We tried EatLash, and we are so kenyang lah. So good lah ya. Cukup. Berikut ini review jujur dari kita. Jadi gue intro sedikit ya. Jadi sebenernya EatLash yang kita review barusan ini adalah cabang kedua. Jadi yang pertama adanya di daerah Fit sebenernya. Dan yang tempat pertama, mereka menyebutin namanya EatLash New Fork. Yang tadi kita review, namanya EatLash Milan. Milan? Gitu lah ya. Jadi kita penasaran deh nanti cabang-cabang berikutnya bakal seperti apa namanya. Setelah-setelah. Apalagi yang diplesetin ya. Oke, kalau menurut gue, kita pasang tiga tadi ya. Tiga. Tadi ada tiga. Pasti kocikan gue sama jangan. Sampai. Pasang banjir. Tapi buat gue paling enak. Dori. Kenapa? Kan pertama kan Dori memang berdasarkan ikan yang lembut ya. Fakturnya ya. Di bawahnya ada telurnya. Itu pas pening telurnya. Asinnya, renyahnya enak. Gue suka banget dengan Dori. Yang lain juga oke. Tapi spesialnya Dori. Kalau gue sih tadi jujur aja. Menurut gue tiga-tiganya gue suka sih. Dan dia cara serapnya itu nasi di paling bawah. Dari bagian kotak tadi itu. Terus atasnya itu ada tulur mata sapi. Tulur mata sapi. Salis air up. Baru dari atasnya lagi. Sajiannya yang sudah dicampur dengan salted egg. Jadi baru diserve. Dijadikan satu di situ. Jadi pas kita makan. Kalau bisa tuh diambil dari paling atas ke paling bawah. Jadi diambil semuanya setiap layer. Dan yang pakai sambal juga. Asem tapi pedas gitu. Ya mungkin karena ini memang di pinggir jalan ya. Jadi sih sejujur aja memang anas ya. Kalau misalnya lo mencari kenyamanan. Mungkin ulit untuk makan di sini ya. Makanya banyak yang pakai gojek ya buat pesannya di sini ya. Tersarang kita. Kalau lo mau mencari kerenyahannya. Kerenyahannya yang masih benar-benar segar banget. Mereka makan di sini. Oh boleh coba deh terus. Kalau udah pakai gojek. Akan ada perubahan terus itu ya. Jadi kalau mau menikmati dengan maksimal. Mendingan makan di sini. Meskipun agak-agak panas. Tips kita. Bawahan tuh kecil aja. Betul. Secara overall. Kita suka. Berbeda. Rasanya juga enak banget. Gurihnya juga dapat. Salted eggnya. Penyajiannya dengan packagingnya juga lucu. Konsep namanya juga menarik. 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 So thank you buat itulah. Yang udah menjamu kita di sini. Kita juga di serve makanan-makanan variasi yang. Masalah. Nah. Ini dia review jujur dari kita. Lo boleh percaya. Tapi kalau lo nggak percaya. Mendingan coba sendiri. Eat lah. Come on lah. Come lah, come lah. Come on. Come lah. Come lah. Kalau belum follow Instagram kita. You follow lah. Follow lah. Kalau belum baca blog kita. You baca lah. Read lah. Read lah. Kalau kalian ada kritik saran. Atau ada ide di mana kita mau review berikutnya. Boleh tulis di bawah lah. Write comment lah. And forget lah. Share lah. See you lah. Jujur berikutnya lah. Oke lah. Bye lah. Bye lah. Halo. Tadah. Kalau kalian juga ada kritik saran. Atau ada ide. Tadah. Ya. Udah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin.